Assalamualaikum, halo pecinta budidaya nila saya ingin mengajak teman-teman yang menyukai budidaya nila bagaimana tip saya memanen burayak-burayak nila yang ada di kolam Bismillahirrahmanirrahim kita keluar rumah dari rumah ke kolam kira-kira 20 meter ini kita sudah sampai ke pintu kolam ini kolam kita tapi masih berantakan karena masih dalam perbaikan sebagian belum di plaster dulu kolam ini semuanya dibuat dari terpal sekarang Alhamdulillah sudah saya ganti menjadi kolam semen semua sebagian sudah menjadi kolam semen tinggal sedikit lagi ini kolam indukan ini semua indukan dan kita akan panen burayak-burayak nila nah kalau ini sengaja disekat dengan tujuannya supaya si induk nila tidak menyebrang ke sini dengan tujuan biar burayak-burayak nila tidak dimakan oleh induk-induk yang lainnya tujuan penyekatan ini ini sangat penting ini saya memanen burayak nila cuman tidak begitu banyak karena beberapa hari yang lalu sudah saya angkat sudah saya panen ini sebagai contohnya cara seperti ini tip seperti ini sangat bagus untuk mengamankan burayak dari induknya karena sepengalaman saya tidak disekat maka burayak ini sebelum diangkat sebagai sudah dimakan oleh induk-induk yang lainnya cukup sekian dulu dari saya jangan lupa like dan subscribe terima kasih tunggu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati